Saudara-saudara serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia Nabi Allah Sulaiman AS pernah satu hari beliau sedang berdiri di pinggir sungai Tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut sedang berjalan menuju kepada sungai Ternyata di pinggir sungai itu ada seekor katak Nah dilihatlah ini seekor semut oleh diperhatikan oleh Nabi Sulaiman AS yang berjalan menuju daripada katak tersebut sambil menggigit satu butir gantum Tiba-tiba katak itu membuka mulutnya dan masuklah semut itu ke dalamnya Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman AS Lalu katak itu pun masuk ke dalam sungai Tidak berapa lama kemudian maka katak tersebut pun keluar dia Keluar dari sungai kemudian dia membuka mulutnya dan semut itu pun keluar Ibrahim Nabi Ismail AS melihat dan menyaksikan hal yang seperti itu Kemudian ditanyalah semut itu oleh Nabi Sulaiman AS Maaf saudara-saudaraku serta para sahabatku yang berbahagia Di antara sekian banyak para Nabi dan para Rasul yang diberikan mu'jizat dan kelebihan oleh Allah Dia bisa berbicara kepada makhluk selain manusia yang diberbicara kepada binatang Adalah salah satu di antara Nabi Sulaiman AS Sulaiman bukan hanya bisa bicara dengan gajah Dia bukan hanya bisa bicara dengan burung Bukan hanya bisa bicara dengan ikan Tapi dia juga bisa berbicara dengan seekor semut Ditanyalah seekor semut tadi Ya wahai semut aku perhatikan engkau tadi sedang berjalan Engkau menggigit satu butir gandum Kemudian engkau masuk ke dalam mulut seekor katak Dan katak itu pun masuk ke dalam sungai Sekarang engkau keluar dari mulut katak tersebut Tanpa membawa daripada gandum Apa yang engkau sudah lakukan wahai semut Apa jawaban daripada seekor semut kepada Nabi Sulaiman AS Ya Nabi Allah wahai Sulaiman Benar aku tadi sedang berjalan Aku sedang menggigit seekor satu butir gandum Kemudian aku menuju kepada sungai Karena disitu sudah menanti seekor katak Dan aku menumpang kepada katak itu Aku masuk ke dalam mulutnya Kemudian kenapa aku masuk Karena di dalam sungai itu Di dasar sungai itu Ada satu lubang yang sedang tertutup dengan batu Tidak ada yang bisa masuk ke dalam lubang itu Kecuali aku Aku diperintahkan oleh Allah Aku ditugaskan oleh Allah SWT Untuk memberikan makan daripada satu butir gandum Karena di dalam lubang dasar sungai itu Yang tertutup dengan pintu itu Tidak ada yang masuk kecuali aku Dan aku untuk memberikan makan Karena di dalam lubang itu Ada seekor cacing Yang buta matanya Yang tidak bisa mencari makan Kemudian Allah berikan tugas Untuk aku memberikan makan setiap saat Kepada seekor cacing yang buta Yang ada di dasar laut itu Subhanallah Apa yang kita mesti ragukan Saudara Segala sesuatu sudah dijamin oleh Allah SWT Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini Melainkan Allah yang akan memberikan rizkinya